Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babulah memperkirakan cuaca buruk seperti hujan ringan hingga sedang masih melanda wilayah Maluku Utara. Kondisi tersebut diperkirakan masih akan terjadi pada 14 Februari atau pada saat pencoblosan pemilu 2024. Untuk itu, masyarakat di 10 kabupaten dan kota di Malut, seperti dikatakan petugas BMKG Kelas 1 Sultan Babulah Ternate Dewi Maharantika Mediong pada 13 Februari diminta untuk hati-hati saat melakukan aktivitas di luar rumah. Karena hujan ringan hingga sedang diperkirakan akan mengguyur sejak siang hingga petang. Wilayah-wilayah yang diperkirakan masih dilanda cuaca buruk adalah Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Selatan, Kota Sovivi, Kabupaten Halmahera Timur, Halmahera Utara, Kabupaten Pulau Morotai, dan Kabupaten Kepulauan Sula dan Pulau Taliapu. Untuk penyelenggara pemilu yang melaksanakan tugas di lapangan diharapkan untuk waspada, terutama untuk beberapa daerah tadi yang sudah disebutkan, untuk potensi hujan dan juga gelombang tinggi untuk Kabupaten Kota terutamanya di wilayah utara. BMKG juga mengimbau kepada masyarakat di daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T untuk tetap waspada. Di antaranya kecamatan Batang II, Kota Ternate, Pulau GB, Kabupaten Halmahera Tengah, Pulau Halmahera, dan Kepulauan Loloda, Kabupaten Halmahera Utara. Mengingat gelombang dengan ketinggian hingga mencapai 2 meter, diperkirakan akan terjadi. Dari Kota Ternate, Maluku Utara, Harmoko Minggu, Kantor Berita Antara, mewartakan.